Halo teman-teman apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya Di kesempatan kali ini saya mau bercerita film lucu dan sedih yang berjudul Hello Ghost Film ini bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba didatangi oleh 4 hantu setelah berusaha bunuh diri Pria itu pun harus mewujudkan keinginan para hantu satu persatu agar mereka tidak mengganggunya lagi Oke deh kalau gitu saya langsung aja mulai videonya ya Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Sangman yang terlihat sangat bersedih Ceritanya dia adalah seorang yatim piatu dari kecil sehingga hidupnya sangat kesepian Sangman pun mencoba bunuh diri dengan meminum banyak obat Tapi tiba-tiba penjaga apartemen masuk ke kamarnya dan menolongnya Bahkan ketika dia terjun dari atas jembatan untuk bunuh diri Ada polisi patroli yang sudah disiapkan agar film ini tidak berakhir begitu saja Kemudian saat dia sadar di rumah sakit Sangman dikejutkan oleh seorang bapak tua yang sedang merokok di sebelahnya Dia pun mengingatkan bapak tua itu untuk mematikan rokoknya Tapi tiba-tiba ada suster yang mengambil rokok tersebut dari tangannya Tentu saja hal tersebut membuatnya tambah kaget Dan hanya dia orang satu-satunya yang dapat melihat bapak tua itu Akhirnya para perawat yang merasa kalau Sangman sudah gila Membawanya ke ruang psikiater untuk diperiksa masalah kejiwaannya Lalu di tengah-tengah pemeriksaan Tiba-tiba Sangman mendengar suara wanita yang menangis Dan saat mengeceknya Ternyata dia beneran melihat wanita tersebut di dalam lemari Sang Dokter Karena kejadian itu Sangman langsung memarahi dokter tersebut Yang terlihat kebingungan Dokter itu pun memanggil para perawat untuk membawa Sangman keluar Karena ia terus mengoceh tentang wanita menangis Padahal mereka tidak melihat apa-apa di lemari tersebut Pada malam harinya Sangman terbangun dari tidurnya Karena kebelet pipis Dan ketika pergi ke kamar mandi Dia tidak sengaja melihat kakek tua yang sedang menjahili seorang suster Setelah Sangman melihat kakek tua itu dapat membesarkan kepala Akhirnya dia menyadari kalau mereka bertiga bukanlah manusia Bahkan ketika dia berlari ke kamarnya Mereka bertiga terus menakuti Sangman hingga pingsan Keesokan harinya saat ada kunjungan dokter Sangman kembali melihat hantu anak-anak yang memakai baju kuning Keempat hantu itu pun terus mengikuti Sangman Walaupun dia sudah keluar dari rumah sakit Karena kejadian itu Sangman mengunjungi seorang peramal Agar bisa terbebas dari gangguan mereka Tapi peramal itu memberikannya solusi Untuk membuka diri dan membantu mewujudkan keinginan para hantu tersebut Kemudian saat ia tiba di rumah Para hantu itu secara bergiliran menggunakan tubuh Sangman untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan Hingga membuat kesehatannya terganggu dan menjadi marah pada mereka Namun tidak ada satu hantu pun yang menggubris ucapannya Keesokan harinya Sangman kembali menemui peramal kemarin untuk membantunya Tapi peramal tersebut tetap memberikan solusi yang sama Hingga mereka merasa puas Dan pergi meninggalkannya Akhirnya Sangman yang pasrahkan kejadian tersebut Bertanya keinginan mereka satu persatu Agar dia bisa membantu untuk mewujudkannya Kakek tua itu pun mulai mengatakan Kalau dia menginginkan sebuah kamera Sehingga Sangman mengajaknya ke toko kamera Tapi setelah berkeliling beberapa toko Tidak ada satu kamera pun yang sesuai dengan keinginan si kakek Sehingga Sangman merasa kesal Dan kakek itu baru bilang kalau kamera yang dia cari Ternyata disimpan oleh seseorang Kemudian si kakek mengajak Sangman untuk bertemu seorang polisi Yang menyimpan kamera tersebut di meja kerjanya Mereka pun terus mengikutinya sampai ke tempat pemandian umum Dan membuat polisi itu menjadi marah Karena mereka tidak saling mengenal Bahkan ketika polisi itu sedang bertugas Tiba-tiba Sangman mendatanginya Sehingga penjahat yang mereka incar berhasil melarikan diri Polisi itu pun semakin kesal Dan membawa Sangman ke kantor polisi Tapi saat mereka ditahan Si kakek gak sengaja melihat istri dari polisi itu Dan mulai mengoceh tentang suaminya yang berselingkuh Tentu saja ucapan tersebut membuat polisi itu panik Dan akhirnya memberikan kamera tersebut kepada Sangman Setelah mendapat kamera yang ia inginkan Si kakek mengajak Sangman ke rumah sakit Untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Pansu Sangman pun mengajak Pansu makan siang bersama Dan gak sengaja melihat suster cantik bernama Yunsu Yang mengalihkan dunianya Karena si kakek melihat Sangman begitu terpesona Dia masuk ke tubuh Sangman untuk merayu Yunsu Dan mengajaknya berkencan Akhirnya mereka berdua pergi dari rumah sakit Setelah mengembalikan kamera tersebut pada Pansu Keesokan harinya Sangman bertanya keinginan hantu bocah Yang ternyata ingin menonton film kartun di bioskop Di sana mereka malah bertemu dengan Yunsu Yang mengajak salah satu pasiennya untuk menonton film Setelah selesai menonton film Hantu bocah itu minta dibelikan mainan robot Dan kembali melihat Yunsu bersama pasiennya Tapi ketika dia pergi ke toilet Hantu bocah langsung meminta permen dari anak tersebut Yang ternyata terlihat oleh Yunsu Lalu saat Sangman mengikuti mereka ke restoran mie Hantu bocah itu kelaparan Dan terus menambah pesanannya hingga menarik perhatian pasien Yunsu Dan ketika mereka ingin pulang Hantu bocah itu sudah nongkrong di depan penjual permen di dekat sana Di sana Yunsu meminta Sangman Untuk mencoba peruntungannya pada sebuah permainan Tentu saja berkat bantuan hantu bocah tersebut Dia berhasil memenangkan hadiah berupa permen ikan yang cukup besar Beberapa hari kemudian Giliran hantu gendut mengajak Sangman Untuk masuk ke sebuah tempat penampungan mobil Di sana Sangman melihat pemilik tempat tersebut Yang terlihat mabuk di dalam mobilnya Tapi tiba-tiba pria tersebut menghidupkan mobilnya Dan langsung mengejar Sangman Karena dia merasa frustasi akibat ditinggal istrinya Sangman pun memberanikan diri untuk menghentikan pria itu Dan berjanji akan menemukan istrinya dengan imbalan sebuah mobil Keesokan harinya Sangman mengikuti seorang wanita Yang merupakan istri dari pemilik penampungan mobil Sampai ke rumah sakit Dia pun mendapati kenyataan dari Yunsoo Kalau wanita itu mengalami kanker paru-paru Padahal dia sedang mengandung Sehingga dia tidak mau ikut terapi yang dapat membahayakan janinnya Dan lebih memilih untuk mengorbankan nyawanya Yunsoo juga memberikan kartu namanya Karena ia teringat pada pasiennya yang mengagumi Sangman Sepulangnya dari rumah sakit Sangman langsung menuju ke tempat penampungan mobil Dan menyampaikan apa yang telah dialami oleh istri pria tersebut Tentu saja berita itu membuatnya shock Dan merasa bersalah pada istrinya yang pulang untuk menemuinya Akhirnya hantu gendut dan Sangman yang sudah membantu pria tersebut Meminta imbalan mobil berupa taksi tua Hantu gendut itu pun membawa Sangman jalan-jalan ke pantai Dan sedikit mengobrol tentang arti penting sebuah keluarga Setelah itu dia mengajak dan mengajarkan Sangman cara berenang Karena hari ini adalah pertama kalinya dia pergi ke pantai semasa hidupnya Beberapa hari kemudian Sangman berbelanja DVD film kartun Yang rencananya akan diberikan kepada Yunsoo Mereka pun merokok di tengah perjalanan Namun hantu gendut itu segera membuangnya Dan bercerita kalau dia meninggal akibat kecelakaan mobil Tapi tiba-tiba di belakang mereka ada polisi patroli Yang menyuruh Sangman untuk menepi Ternyata polisi tersebut melihat Sangman membuang puntung rokok di tengah jalan Dan ketika diperiksa dia juga tidak memiliki sim Kemudian saat di kantor polisi Sangman diganggu oleh hantu gendut Sehingga ia bertingkah aneh dan menjadi perhatian para polisi di sana Namun saat diminta untuk menghubungi wali atau keluarganya Sangman menjadi bingung karena dia sudah menjadi yatim piatu sejak kecil Tapi tiba-tiba Sangman teringat akan kartu nama Yunsoo Dan segera menghubunginya untuk menjemputnya Lalu saat Yunsoo datang ke kantor polisi Dia tidak sengaja mendengar curhatan Sangman Yang ingin menikah dan memiliki keluarga Karena dari kecil dia sudah hidup sendiri dan selalu merasa kesepian Tampaknya hal tersebut menarik perhatian Yunsoo Yang langsung mendengar suara detak jantung Sangman Tapi para polisi yang melihatnya Malah menganggap mereka adalah pasangan yang aneh Kemudian saat tiba di apartemen Sangman Yunsoo memberikannya permen dan berpesan agar tidak meminta permen kepada anak-anak Hantu gendut itu pun mengingatkan Sangman Untuk memberikan DVD yang sudah dibelinya kepada Yunsoo Tapi karena kotak yang diberikan cukup berat Hantu gendut itu menyuruh Sangman untuk mengantarkan Yunsoo pulang Dan saat mereka di dalam bis Sangman juga mencoba mendengarkan suara detak jantung Yunsoo Yang membuatnya tersipu malu Keesokan harinya Sangman bertanya keinginan dari hantu wanita Yang ingin memasak untuk makan malam bersama Hantu wanita itu pun mengajak Sangman ke rumah sakit Untuk mengundang Yunsoo makan malam bersama mereka Di sana Sangman gak sengaja bertemu dengan ayah Yunsoo Yang ternyata juga pasien di rumah sakit tersebut Ayahnya pun terlihat sangat bahagia Karena mengira putrinya sudah memiliki calon suami Tapi Yunsoo malah membentak ayahnya untuk kembali ke kamarnya Karena masa lalu keluarga mereka yang tidak berjalan dengan baik Bahkan ketika Sangman menasihatinya Yunsoo malah marah dan pergi meninggalkan mereka Kemudian pada malam harinya Sangman didatangi oleh ayah Yunsoo Yang ingin menyampaikan pesan kepada putrinya Dan ternyata ayah Yunsoo baru saja meninggal Akhirnya Sangman menyampaikan pesan arwah ayah Yunsoo Yang ingin memohon maaf atas segala perbuatannya selama ia masih hidup Dan setelah acara pemakaman ayahnya selesai Pansu menitipkan sebuah kamera pada Yunsoo Untuk dikembalikan pada Sangman Beberapa hari kemudian Hantu wanita mengajak Sangman pergi ke pasar Untuk berbelanja bahan makanan yang akan dia masak Dan pada malam harinya Yunsoo datang ke apartemen Sangman Untuk membalikan kamera pemberian pansu Akhirnya Sangman mengajak Yunsoo untuk makan malam bersama Dan para hantu membantu Sangman untuk berbicara pada Yunsoo Yang membuatnya terkesan Di sana Sangman juga mengatakan Kalau ayah Yunsoo telah memberikannya hadiah Yang ia simpan di tempat mereka sering bertemu Sayangnya Yunsoo tidak percaya pada ucapan Sangman Yang bisa berbicara pada arwah ayahnya Dan memutuskan untuk pulang Sangman pun juga meminta para hantu Untuk pergi meninggalkannya Karena dia sudah mewujudkan semua keinginan mereka Satu persatu Keesokan paginya Para hantu sudah pergi dari rumah Sangman Dan dia mendapatkan bingkisan makanan Dari hantu wanita Sedangkan Yunsoo Tidak sengaja melihat selimut yang biasa dibawa ayahnya Dan menemukan hadiah sepatu seperti apa yang dikatakan oleh Sangman Tiba-tiba Sangman datang ke rumah sakit Dan mengajak Yunsoo untuk makan siang bersama Mereka pun sedikit mengobrol tentang kejadian kemarin Dan para hantu yang sudah menghilang dari rumah Sangman Tapi ketika mereka mulai makan masakan hantu wanita itu Yunsoo menjadi penasaran Soal makanannya yang memakai daun seledri Pertanyaan itu Membuat Sangman menjadi ingat Akan masakan ibunya yang selalu menggunakan seledri Pada kimbapnya Akhirnya Sangman mulai menyadari Kalau keempat hantu itu adalah keluarganya Dan semua kejadian yang ia lalui bersama mereka Adalah keinginan para hantu yang belum bisa mereka wujudkan bersama Sangman saat masih hidup Bahkan Sangman bisa mengingat kejadian kecelakaan Yang mereka alami ketika akan pergi ke pantai Dan ternyata hanya dialah yang selamat dari kecelakaan tersebut Sesampainya Sangman di rumah Dia langsung memanggil arwah keluarganya Yang pergi tanpa memberitahu masa lalunya Mereka pun mulai muncul satu persatu Untuk menasihati Sangman agar ia terus menjalani hidupnya dengan baik Dan meraih kebahagiaan Akhirnya mereka semua mengambil foto kenang-kenangan bagi Sangman Agar ia selalu mengingat keluarganya yang sudah meninggal Dan ternyata selama ini mereka berempat selalu muncul di setiap kelulusan sekolah Sangman Bahkan hingga ia menikah dengan Yunsu Oke teman-teman sekian video dari saya Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya